Halo sahabat semua, bertemu kembali dengan Bang Aris di Channel On Road Indonesia Di depan kita itu adalah Markas Besar Angkatan Darat Nah, di siang hari ini kita berada di Jalan Medan Merdeka Utara Yang merupakan jalan yang cukup penting Di mana ada Istana Kepresidenan Republik Indonesia di sebelah kanan Ya, yang di depan Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat dan teman-teman Semua, semoga dalam keadaan sehat selalu Dan selamat beraktivitas Serta terus mendukung channel ini untuk dapat tumbuh dan berkembang lebih baik Di sebelah kanan itu adalah Istana Kepresiden Republik Indonesia Nah, Jalan Merdeka Utara ini dulunya bernama Kuning's Plain North Kuning's Plain itu adalah nama jalan Nama lapangan ya Lapangan Monas Ya, di jaman Belanda Nah, kita belok ke kiri ke arah Jalan Medan Merdeka Barat Menuju ke arah Tamrin Nah, kita masuk di Jalan Medan Merdeka Barat Ya, di depan kita Ya, nanti itu di sebelah kiri Sedang dibangun stasiun MRT Di sekitar Monas Nah, stasiun MRT ini merupakan bagian dari fase pembangunan fase 2A Jalur MRT dari arah Bundaran HI menuju ke Ancol Nah, di stasiun Monas sendiri nantinya akan terdapat dua entrance atau pintu masuk Ya, yang pertama itu di sebelah kanan atau di dalam area Monas sendiri Ya, nanti ada semacam tangga ke bawah ya, eskalator menuju stasiun bawah tanah Stasiun ini memang stasiun underground di Monas Kemudian ada nanti di seberangnya, seberangnya Monas Yang berada di sekitar Museum Gajah Kemungkinan di sana ya Nah, kenapa di Monas dibuat stasiun ini? Karena memang yang kita ketahui sendiri Salah satunya mungkin ya Karena Monas adalah objek wisata Ya, Jakarta Ya, selain memang sangat bersejarah Bagi masyarakat Indonesia Nah, lapangan Monas ini Dahulunya itu namanya Kuning Splainveld Ya, tadinya Sebelum Kuning Splainveld Namanya itu adalah Buffles Vale Ya, tadinya ada yang menyangka itu adalah Lapangan atau lahan kerbau Ternyata bukan ya Setelah diterlusuri oleh para ahli sejarah Ya, Buffles Vales itu Adalah lahan Ya, lahan punya Yang punya tanah namanya Mister Buffle ya Di zaman Belanda Dia beli sendiri dari Yang punya tanah sebelumnya Landlord Antonich Pavilion Nah, disana Di lahan tadi Ya, di belakang kita itu Ditanami pohon gambir Makanya ada Nama stasiun gambir Disitu Karena memang dulunya pohon gambir Ditanam oleh Yang punya tanah ya Nah, kita sudah berada di Tamrin Ya, di Tamrin ini Nantinya pas Ini di sekitar sini Akan ada Stasiun MRT Bawah Tanah Tamrin Stasiun ini merupakan Stasiun yang Akan terintegrasi dengan Jalur kereta MRT Ya, yang dari arah barat Menuju ke arah timur ya Nah, yang sekarang Yang lagi dibangun ini Masih jalur North South Atau utara ke selatan Dan ini merupakan Proyek strategis nasional Bagian dari proyek strategis nasional Sesuai dengan peraturan Pemerintah Untuk percepatan Pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia Khususnya di Jakarta ya Sedangkan yang jalur West East Ini Tidak termasuk dalam Proyek strategis nasional Nah Modelnya begini Nanti ada jalur yang Di bawah sekali ya Mungkin dalamnya bisa lebih dari 15 meter 20 meter ya Akan ada jalur sendiri Yang ke arah barat Dan ke arah timur Gitu ya Yang paling atas adalah Ini jalan Tamrin Stasiun ini memiliki Panjang lebih dari 400 meter Ya Dengan 10 pintu masuk Kurang lebih Nah Nantinya Targetnya di sekitar Tahun 2025 Nah Kalau misalnya sini Stasiun ini sudah jadi Yang bagian underground Ada pertemuan Antara Jalur barat timur Dengan jalur utara selatan Ya Disini Tanpa harus Keluar ke atas Ya Naik Moda transportasi lain Menuju ke utara Atau menuju ke barat Dan sebaliknya Nah Selain itu Ya Di stasiun Tamrin ini Ya Ini memang stasiunnya Istimewa Interchange Bisa dibilang gitu Dan moda transportasinya Nantinya akan terhubung juga Dengan Transjakarta Gitu ya Jadi Sudah terintegrasi Dengan banyak Moda transportasi Di atasnya Selain yang ada di bawah Setelah instasiunnya sendiri Ya Yang ada di sekitar platformnya Itu nanti akan ada juga Area komersil Area komersil ini Akan ada mirip Apa ya Kayak Pertokohan lah ya Pertokohan yang ada Menjual berbagai macam Keperluan Nah Nanti di depan kita Ya Itu akan Menuju ke arah Duku atas ya Setelah dari bundaran HI Nah Di duku atas sendiri Nantinya mungkin Akan jadi seperti ini ya Ini adalah Transit Oriented Development Area Jadi ini adalah Kawasan yang Berorientasi Transit Ya Di sekitar duku atas Dimana Di sana akan Tersambung Ya berbagai Terhubung Berbagai moda Transportasi Ya Mulai dari MRT LRT LRT yang sedang dibangun Dengan target tahun 2000 Pertanggap tahun 2022 Ya Kemudian nanti ada Transjakarta Ya di sana Dan KRL Juga KRL Sudirman Dan Bening City Nah Dengan adanya Kawasan transit tersebut Itu tentunya akan Mempermudah Ya Para penumpang Para penumpang Dari berbagai moda Transportasi Berpindah Moda transportasi Sesuai dengan yang Ingin Dituju Gitu ya Ada kereta bandara Juga di sana Jadi Yang ingin keluar kota Ke bandara Ya daripada Bermacet-macet Bisa langsung Ke duku atas Nanti pindah Moda transportasi Nah ini jalannya Agak sedikit Menyempit Ya Di kiri itu Jalur Hijau itu adalah Jalur sepeda Ya Yang Ini penyempitan Karena lagi Pembangunan Di sisi kanan Di sebelah kiri kita Itu adalah Sarinah Ya Sarinah merupakan Plaza Atau mall pertama Di Jakarta Dan dulu Dahulu ini cukup terkenal Karena Bagian Dari strategi Pemerintah Indonesia Pak Soekarno Waktu itu Untuk menunjukkan Kepada dunia luar Bahwasannya Indonesia Mampu membangun Bermacam-macam Termasuk pusat perbelanjaan Nantinya Apabila Fase 2A Ini sudah jadi Panjang dari Kereta Jalur kereta Dari sejak Lebak Bulus Kereta MRT Sampai ke arah Kota Ini Sekitar 27,8 km Dan nanti Di stasiun kota Tentunya Akan ketemu Dengan KRL juga Dan Diperkirakan Waktu tempuh Dari Stasiun Lebak Bulus MRT Lebak Bulus Sampai ke kota Sekitar 45 menit Lumayan cepat Lumayan cepat Untuk Jakarta Yang tadinya Macet Dan sekarang Sudah menjadi Lebih cepat Karena ada moda Transportasi Yang baru Nah Stasiun-stasiun Yang akan Dilewati dari Arah Bundaran HI Sampai ke Arah Stasiun kota Itu adalah Stasiun Tamrin Yang tadi Yang kita lihat Yang sedang dibangun Di bawahnya Ada dua Mungkin dua tingkat Dua tingkat ya Di bawah Ke bawah Karena ada Jalur Barat Pertemuan Kemudian ada Stasiun Monas Yang tadi juga Sedang dibangun Kemudian ada Harmony Yang kemarin Ada di video Sawah Besar Kemudian Mangga Besar Glodok Dan stasiun kota Update nya bisa dilihat Di video-video sebelumnya Cuman yang terbaru Mudah-mudahan Nanti setelah pandemi Kita bisa lihat kembali Dan ada progres Nah target nya memang Di sekitar 2025 Panjangnya Kurang lebih Yang dari Tamrin 6 stasiun tadi Yaitu sekitar 5,8 km Kita doakan Projek ini Cepat selesai Dan Dapat bantu Masyarakat Indonesia Lebih baik Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax